Intro Halo guys, balik lagi bersama gue, Junior Di channel Kota Game Kali ini gue mau ngasih tau berita hype yang ada selama sepekan ini Sebelum gue masuk ke pembahasannya, gue mau ngasih tau nih Bahwa channel Kota Game masih ngadain giveaway berupa smartphone keren Realme Neo GT 3 Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kota Game Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya Tanpa basa-basi lebih lama, langsung aja kita ke pembahasannya Berita hype yang pertama, ada bedakan pemain Indonesia dan Filipina Tuturu sebut perbedaan antara pemain Indonesia dan Filipina MPL Indonesia Season 10 kali ini bisa dikatakan sangat berbeda dengan season lainnya Karena pada Season 10 ini, banyak tim yang memiliki legion asing dari Filipina Banyaknya pemain Filipina yang dilakrut oleh tim MPL Indonesia ini memang cukup menarik Tuturu selaku mantan pemain profesional Mobile Legends mengomentari perbedaan pemain Indonesia dengan Filipina Ia mengatakan bahwa pemain Indonesia kurang disiplin dan hanya ingin mengandung mekanik saja Sedangkan pemain Filipina, ia katakan lebih disiplin dari pemain Indonesia Berita hype yang kedua, ada berantas pemain curang Moonton lakukan bannet kepada pemain yang lakukan GB, toxic, dan jadi preman di laut air Moonton selaku developer dan publisher dari Mobile Legends kembali membuat terobosan baru Dan sangat tegas kepada para pemainnya Bagaimana tidak, mereka selaku pengembang game ini membuat tindakan tegas dengan melakukan bannet kepada pemain yang berlaku curang Kriteria akun yang terkena bannet sendiri adalah akun yang sering berkata toxic Menggunakan aplikasi pihak ketiga Atau cheat, bermain bersama cheater GB, MMR, serta menjadi preman klasik atau preman low tier Berita hype yang ketiga, ada game terbaru dari Yostar Aethergazer telah buka pendaftaran CBT secara global Action RPG, berkaya anime baru dari Yostar Aethergazer telah membuka pendaftaran untuk close beta testnya Kamu dapat mendaftar CBT-nya di website resmi Aethergazer dengan menggunakan email kamu Pendaftaran CBT ini dibuka mulai dari 13 Agustus hingga 1 September jam 9 WIB Berita hype yang keempat, ada pengembang indie buat game adaptasi Attack on Titan lengkap dengan mekanisme 3D manoeuvre gear Anime populer Attack on Titan memang memiliki banyak game Namun tidak satupun game tersebut memiliki ekspektasi yang sama seperti yang ada di animenya Taklah satu pengembang game indie berinisiatif mencoba membuat game Attack on Titan sesuai dengan harapan mereka Suemi selaku orang di balik game ini membagikan trailer game gratisnya tersebut di Youtube Yang memperlihatkan luwesnya pergerakan karakter game tersebut dalam mengalahkan para Titan Bisa dibilang ini mirip dengan bergerak lantungan ala Spider-Man namun lawanmu adalah para Titan Berita hype yang kelima, ada Minecraft dan Among Us jadi game yang paling banyak hitter Sebuah studi mengungkapkan bahwa game sandbox Minecraft dan Among Us adalah game yang memiliki banyak hitter di dalamnya pada tahun 2022 Layanan VPN Surfshack melakukan penelitian berjudul Hacking Win 2022 dan mempublikasikannya di situs webnya Mereka mengumpulkan data dan menganalisis konten terkait kecurangan di Youtube Yang berkaitan dengan game tertentu dengan menggunakan kata kunci seperti How to Cheat Game-game ini kemudian diberikan peringkat berdasarkan jumlah view-nya Dan Minecraft dan Among Us menjadi game terbanyak yang ada cheaternya Berita hype yang ke-6 ada ISO Speed ungkap uang jaminannya dari penjara hanya Rp 293 juta saja Seperti yang diketahui, dua streamer besar baru-baru ini didatangi oleh tim SWAT seperti Adinros dan ISO Speed Yang diborgol dan dibawa ke kantor Namun sekarang ia telah kembali karena telah menjamin dirinya dengan uang sekitar Rp 20.000 USD atau sekitar Rp 293 juta Hal ini ia ungkapkan dalam stream terbarunya yang menyeratkan ia telah bebas dari penjara tim SWAT Dan setelah ditanya oleh viewer berapa jaminannya, ia menjawab Rp 20.000 USD Berita hype yang ke-7 ada streamer Twitch sebut Tower of Fantasy bukan Genshin Killer Game yang dianggap Genshin Killer, yaitu Tower of Fantasy menjadi pendicaraan beberapa waktu belakangan ini Bisa dibilang cukup wajar karena game ini memiliki elemen seperti open world Genshin Namun dalam genre yang berbeda Beberapa streamer Twitch seperti Sully Genome dan Enviocity berikan pendapat mereka menengah naik hal tersebut Sully Genome mengatakan jika Tower of Fantasy bisa menjadi game kedua yang ia mainkan Jika di Genshin sedang mengalami death week Genshin Impact akan tetap menjadi game utamanya dan dalam melakukan stream Menurutnya belum ada game yang bisa menggantikan Genshin Impact untuknya saat ini Nah, itu dia ke-7 berita hype yang ada selama sepan ini Menurut kalian, berita mana nih yang paling hype? Jangan lupa tulis di kolom komentar Nah, segitu aja berita yang gue sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian Gue Junior, Bubar Jangan lupa like, komen, dan share video ini